Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perenalkan nama saya Muhammad Fidunafian Asal saya dari program studi Oceanografi Institut Teknologi Bandung Disini saya akan mempresentasikan tentang buljaya ikan cupang Ini profil saya Kemudian di sebelah kanan ada logo dari usaha yang sudah saya jalankan Dan insya Allah akan terus berkembang Amin Jadi ini ada latar belakang mengapa saya berbisnis cupang Sama itu Ikan cupang adalah salah satu jenis ikan hias yang punya nilai ekonomis tinggi Hal ini didukung dengan banyaknya penggemar ikan cupang hias yang tidak hanya terbatas Dari kelas ekonomi tinggi Tapi juga kaum pinggiran Terus mulai dari anak-anak remaja Hingga orang dewasa Itu menurut Arman pada tahun 2001 Nah Di masa pandemi seperti sekarang ini Ikan cupang lebih populer kembali Kemudian dikarenakan orang-orang yang mulai bosan bekerja atau melakukan semua kegiatan di dalam rumah Sehingga banyak orang yang mencari hobi baru dan kesenangan baru dengan memelihara ikan cupang Salah satu alasan orang memiliki cupang adalah karena ikan cupang ini memiliki bentuk, warna, ukuran, serta jenis yang sangat-sangat bervariasi Tentu saja menarik perhatian kita ketika kita melihatnya Sehingga dapat menghilangkan rasa bosan ketika sedang berada di rumah Selain itu, perawatan ikan cupang tergolong mudah karena tidak memerlukan akwarium yang besar dan tidak memerlukan sirkulasi udara menggunakan pompa Sehingga sangat mudah untuk diletakkan dimanapun di sudut rumah Ikan cupang hias yang mempunyai nama latin betas pendals termasuk dalam famili Anabantide Karena itu, ikan ini memiliki kemampuan yang dapat bernapas dengan mengambil oksigen langsung dari udara Makanya tadi tidak perlu pompa udara Karena di alam, cupang ini hidup di daerah rawa yang berlumpur dengan kondera oksigen terlarut yang sangat rendah Ini menurut Atmaja dan Sitanggang pada tahun 2008 Jadi, bisnis budidaya ikan cupang ini sangat bermanfaat bagi penjual maupun pecinta atau penggemar ikan cupang itu sendiri terutama Karena penjual atau pembudidaya akan mendapatkan keuntungan dari penjualan ikan cupang tersebut Terlebih lagi, ikan cupang ketika kawin atau memijah itu dapat menghasilkan ratusan telur dalam sekali memijah Selain itu, ikan cupang juga dapat meningkatkan perekonomian di daerah sekitar pembudidaya atau penjual Karena kan ketika seseorang melakukan bisnis cupang, maka akan banyak mata pencarian baru yang terbuka seperti pencari pakan cupang Yang ada di got atau sekitar kali, misalnya pencari kutu air atau jintik-jintik nyamuk Atau penyedia peralatan seperti akwarium kecil atau toples dan perlengkapan lainnya Jadi, menurut data yang saya kumpulkan, dari seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah ratusan juta Terdapat 10 juta orang yang mempunyai hobi atau penggemar ikan cupang sebesar 10 juta orang tadi Kemudian, ada pun target pasar yang ingin saya capai yaitu dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua Dikarenakan, penikmat ikan cupang itu sangat bervariasi dan harga ikan cupang juga sangat bervariasi Maka dari itu, siapa saja bisa mendapatkan ikan cupang ini Nah, jadi ada langkah-langkah budidaya ikan cupang Secara simpelnya dibagi menjadi tujuh langkah Yang pertama ini ada pembelian dan pemilihan indukan Jadi, pembelian ikan cupang dan pemilihan indukan cupang ini sangat berpengaruh terhadap hasil perkembang biakan Atau hasil perkawinannya nanti Maka dari itu, kita harus jelih dalam memilih indukan ikan cupang Apakah dia kualitas top grade, super grade atau yang biasa-biasa saja Agar kita dapat melihat ke depan berapa untung yang bisa kita dapatkan dari penjualan ikan cupang tersebut Kemudian, selanjutnya ada pembesaran dan perawatan indukan Tentu saja ketika kita sudah membelikan cupang Kita pisahkan yang jantan dan betina Kemudian kita besarkan dan kita rawat dengan memberi makan, mengganti air Dan memberikan obat apabila terkena jamur atau penyakit lainnya Setelah itu, ketika dirasa sudah cukup matang untuk melakukan pemijahan Jantan ditandai dengan membuat gelembung dan yang cukup banyak Dan betina ditandai dengan telur yang ada di bawah perutnya Kemudian akan dilakukan proses pemijahan di tempat yang sesuai Kriteri tempat yang sesuai ini adalah tempat di mana tidak banyak polusi suara atau audio Kemudian tidak terlalu terang karena ikan cupang akan sawan Bahasa trennya sawan dan tidak mau melakukan perkawinan Ketika sudah melakukan pemijahan, cupang indukan betina akan diangkat dari tempat pemijahan Karena ikan cupang betina akan memakan telur yang sudah ada di kolam pemijahan tersebut Sedangkan jantan akan menjaga telur-telurnya sampai telurnya menetas dan ikan dan burayak bisa berenang Setelah berusia 1-2 bulan, burayak ikan cupang akan dipindahkan ke kolam pembesaran Dan ikan cupang diberi makan kutu air atau pelet yang ukurannya sangat kecil agar burayak bisa makan Seperti itu Kemudian setelah dirasa ukurannya sudah sesuai, warnanya sudah muncul atau bermutasi Dan bentuknya sudah bagus Ikan tersebut siap untuk di lelang dan dijual secara offline maupun online Online melalui berbagai sosial media dengan metode live atau lelang secara offline Dengan menjual di tempat pembudayaan atau di depan rumah Setelah ada pembeli online, ikan cupang akan dikemas Menggunakan plastik double dan dilapisi dengan stereofoam Agar cupang sampai dengan selamat ke tangan pembeli dan tidak bocor Nah biasanya ikan cupang ini sangat kuat ketika dikirim ke berbagai daerah di Indonesia Makanya biasanya peminatnya seluruh Indonesia Nah jadi tadi ada jenis langkah-langkah buridaya dan ini ada berbagai kegiatannya atau timelinenya Pertama membeli calon indukan dan seluruh peralatan tentu saja itu harus disediakan di awal ketika kita bersiap untuk membeli dayakan ikan cupang Atau di bulan pertama Kemudian melakukan pergantian air dan pemberian pakan dari bulan ke-1 sampai bulan ke-6 Karena itu adalah syarat agar ikan cupang akan terus berkembang, bertumbuh dan sehat Jadi harus rutin pergantian dan pemberian pakannya Kemudian dilakukan pemijahan pada bulan sebenarnya ke-2 atau ke-3 ketika kita rasa sudah cukup matang usianya Kemudian setelah itu dipisahkan indukannya di bulan yang sama yaitu bulan ke-3 ketika setelah proses pemijahan Yang ke-5 memindahkan buraya ke kolam pembesaran itu berada di bulan 1 bulan setelah telur menetas Yang ke-7 memberikan pakan keburaya berupa kutu air atau pelet yang sangat kecil itu pada bulan ke-4 sampai ke-6 Setelah itu pada bulan ke-5 sampai bulan ke-6 dilakukan penyortiran berdasarkan jenis atau kualitasnya Jadi dibedakan jenis dan kualitas agar saya atau pembudidaya ini tahu harga yang sesuai untuk jenis ikan cupang tersebut dan kualitasnya Nah pada bulan ke-6 ikan tersebut juga sudah siap dijual atau dilelang Apa sih keunggulan dari budidaya yang saya lakukan ini? Yang pertama itu ketika para pemula atau pemelihara ikan cupang yang baru-baru ini itu tidak tahu bagaimana cara rawatnya Bahkan sampai membudidayakannya kita bakal berikan buku panduan pemeliharaan Atau berupa penjelasan-penjelasan melalui video yang ada di sosial media berupa Instagram Ada juga ntar kolom Q&A atau tanya jawab dan lain-lain Kemudian ikan yang dijual itu akan sesuai dengan gambar atau saat live Karena saya akan menggunakan kamera yang bagus sehingga kualitas ikan cupang yang ada di gambar atau video live itu akan sesuai dengan apa yang akan diterima nantinya oleh para pembeli Yang ketiga ada garansi ikan sampai dengan kondisi hidup Apabila ikan mati pada saat sampai di tempat pembeli akan ada garansi berupa pengembalian uang atau penggantian ikan yang baru Asalkan merekam atau mengabadikan saat unboxing atau membuka paket yang telah sampai di tangan pembeli Nah yang terakhir itu ada kualitas dan harga sesuai Jadi gunanya penyortiran tadi adalah untuk membedakan ikan cupang ini jenis apa, jenis apa dan harganya berapa dan kita sesuaikan sesuai harga yang sedang ada di pasaran Jadi enggak ada yang, enggak bakal ada yang kemahalan atau gimana-gimana akan sesuai harganya Kualitas baik, harga juga baik, kualitas yang kurang harga juga akan mengikuti berarti akan murah juga Nah jangkul penjualan saya seluruh Indonesia kenapa? Karena sudah banyak jasa pengiriman yang menerima pengiriman ikan cupang di seluruh Indonesia, contohnya adalah Tiki Dan memang sangat ongkos kirim dari Jakarta atau lokasi saya ke Papua atau Kalimantan atau Sulawesi, Sumatera dan lain-lain Yang jauh itu memang sangat mahal Tapi tenang saja, apabila cupang yang dibeli dari saya itu kuatasi top grade atau super grade Maka akan saya gratiskan ongkos kirimnya karena harga cupang juga sudah mahal Jadi akan saya gratiskan ongkos kirimnya Nah ini adalah toko saya dapat ditemukan di Shopee atau Tokopedia namanya Kala Underscore Store 21 Dan di Instagram dan Facebook Nofrian Beta Galeri Untuk yang ingin melihat-lihat atau bertanya-tanya bisa dibuka di gadget atau smartphone kalian masing-masing Ini daftar pustakanya tapi seperti tidak terlihat Terima kasih Untuk info lebih atau ingin tanya-tanya atau sekedar sharing bisa menghubungi email saya Di ridunovian21.gmail.com Atau bisa DM atau pesan langsung ke saya melalui Nofrian Beta Galeri Terima kasih